assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kembali lagi di channel subhanastri video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi masalah tidak bisa COD di aplikasi tiktok shop ya guys jadi disini buat kalian yang ingin mengatasi masalah tidak bisa COD bisa kalian ikuti tips seperti yang saya lakukan ini ya guys ada beberapa tips agar kalian bisa mendapatkan metode pembayaran COD nah disini sebelum kita lanjut ke tutorialnya buat kalian yang baru bergabung jangan lupa kalian klik tombol subscribe like dan comment simak terus video ini jangan di skip agar kalian paham apa isi dari video tersebut disini jangan kalian skip ya guys agar kalian mengerti apa isi dari video tersebut oke disini kita langsung saja masuk ke tutorialnya ya guys nah disini sebelum kita lanjut ke tutorialnya kita coba lihat terlebih dahulu masalahnya seperti apa oke disini kita langsung saja masuk ke aplikasi tiktok shopnya ya guys nah disini sebelum kita belanja ataupun cek masalahnya kita coba klik di bagian profil ya guys kita lihat akun kita nah disini kita menggunakan akun ini ya guys bisa melihat astri official jadi disini jika sudah kita langsung saja kita coba klik di bagian sob ya guys kita coba lihat masalahnya kita coba cek out apakah benar tidak bisa COD oke disini kita coba cari salah satu produk ya guys kita cari di pencarian sebagai contoh disini kita pilih stempel super mini ya guys nah disini kita coba cek out salah satu produk ya guys saya contohkan disini stempel ini yang saya centang ini kita coba cek out kita lihat apakah benar tidak bisa COD disini kita langsung saja kita klik beli sekarang nah disini untuk ongkirnya mahal ya guys bisa lihat kita coba lihat metode pembayarannya disini tidak bisa COD dan bisa lihat kita coba lihat semua opsi maka disini untuk metode bayar di tempat ataupun COD tidak bisa ya guys bisa lihat disini tidak tersedia untuk produk ini jadi disini buat kalian yang ingin mengatasi masalah tidak bisa COD saya sarankan tips yang pertama kalian harus memenuhi minimal belanja ya guys disini karena produknya harganya 16.000 jadi minimal belanja 30.000 agar kita bisa mendapatkan ongkir yang murah dan bisa mendapatkan metode pembayaran COD nya ya guys disini kita coba tambahkan minimal belanjanya nah disini kita coba lihat metode pembayarannya sudah kita tambahkan minimal belanjanya kita lihat apakah masih tidak bisa COD dan disini bisa kalian lihat tetap tidak bisa COD ya guys jadi disini buat kalian ingin mengatasi masalahnya walaupun kita sudah menambahkan minimal belanja tetap tidak bisa COD bisa kalian ikuti seperti yang saya lakukan ini ya guys nah disini cara mengatasi masalahnya agar kita bisa COD kalian ganti akun ya guys ataupun akun yang lama ataupun akun utama kalian ya guys disini kita langsung saja kita coba klik di bagian profil ya guys kita klik di bagian profil disini kita coba ganti akun ya guys kita klik garis tiga di bagian pojok kanan atas ya ya guys garis tiga oke disini kita klik nah disini langkah selanjutnya kita klik pengaturan dan privasi ya guys kita klik kita scroll kebawah lalu disini kalian klik berkali akun ya guys kita klik berkali akun dan kita tambahkan akun yang paling lama ataupun akun utama kita atau akun yang pertama kali yang kalian daftarkan di aplikasi tiktok ya guys disini kita mendaftarnya menggunakan akun Google jadi disini kita klik lanjutkan dengan Google ya guys nah disini saya sarankan kalian pilih akun yang paling atas ya guys ataupun akun utama kalian yang pertama kali yang kalian daftarkan di tiktok shop Oke disini kita pilih akun Google yang paling atas ya guys kita klik kita tunggu dulu disini kita klik jangan izinkan nah disini kita coba klik popil Oke disini ini dia juga akun utama saya ya guys ataupun akun yang pertama kali saya daftarkan di aplikasi tiktok shop jadi disini kita coba lihat apakah bisa COD atau tidak di akun utama ini jadi disini kita langsung saja kita klik shop ya guys kita coba klik di bagian belanja ini kita klik shop nah disini kita coba check out ataupun lihat produk yang sama ya guys seperti yang pertama tadi tidak bisa COD kita lihat apakah menggunakan akun ini bisa COD disini kita pilih stempel lunas mini ini ya guys produknya yang sama kita cari produk yang sama ya guys disini ini dia produk yang pertama kita cek out tadi ini kita klik kita langsung saja kita klik beli sekarang kita lihat apakah bisa COD disini untuk ongkirnya disini tetap mahal ya guys karena disini kita tidak memenuhi minimal belanja karena minimal belanjanya 30.000 ya guys dan untuk metode pembayarannya disini bisa COD ataupun bayar di tempat ya guys jadi disini saya sarankan tips yang pertama buat kalian yang mengatasi tidak bisa COD saya sarankan kalian harus ganti ke akun utama kalian ya guys atau kalian gunakan akun yang paling lama di hp kalian ya guys agar kalian bisa mendapatkan metode pembayaran COD nya nah disini buat kalian yang ingin mendapatkan ongkir agar tidak terlalu mahal bisa kalian memenuhi minimal belanja ya guys atau kalian cari produk di toko lain nah disini berikut saya akan memberikan tutorial cara agar kita mendapatkan metode pembayaran COD dan agar kita mendapatkan ongkir yang tidak terlalu mahal ya guys nah disini tips yang selanjutnya agar kita mendapatkan ongkir yang tidak terlalu mahal dan bisa COD saya sarankan kalian cari produk yang ada tulisan pre-ongkir ya guys disini kita coba cek out salah satu produk saya contohkan disini kita coba cek out blender ini ya guys ada tulisan pre-ongkirnya kita klik kita lihat apakah ongkirnya mahal dan bisa COD kita langsung saja kita klik beli sekarang maka disini kita mendapatkan ongkir 0 rupiah ya guys bisa kalian lihat disini gratis dan kita lihat metode pembayarannya dan disini kita bisa COD ataupun bayar di tempat ya guys bisa kalian lihat jadi disini saya sarankan kalian belanja produk yang ada tulisan pre-ongkirnya ya guys atau kalian cari toko terdekat di kota kalian agar kalian mendapatkan ongkir yang tidak terlalu mahal nah disini untuk tips selanjutnya agar kalian bisa mendapatkan metode pembayaran COD saya sarankan kalian belanja di bagian produk play sale ya guys disini di bagian produk ini kita coba repress terlebih dahulu nah disini saya sarankan kalian pilih produk yang ada di bagian play sale ya guys oke disini kita langsung saja kita coba klik kita coba check out ya guys kita lihat apakah bisa COD nah disini saya sarankan juga kalian pilih produk yang ada tulisan COD dan gratis ongkirnya disini jika produknya hanya ada gratis ongkir maka disini tidak bisa COD ya guys ataupun sebaliknya disini saya contohkan hanya ada tulisan COD dan tidak ada gratis ongkir kita coba check out disini kita lihat apakah ongkirnya mahal ataupun murah kita coba check out kita klik beli sekarang disini maka disini untuk ongkirnya 13 ribu ya guys dan untuk metode COD nya bisa ya guys disini bayar di tempat jadi disini jika kalian ingin mendapatkan ongkir yang murah dan gratis ongkir saya sarankan kalian pilih lengkap ya guys ada tulisan gratis ongkir dan COD disini saya contohkan celana pendek ini kita coba lihat ada tulisan gratis ongkir dan COD ya guys bisa kalian lihat disini ada tulisan gratis ongkir dan COD kita coba lihat disini apakah benar ongkirnya murah dan bisa COD kita langsung saja kita klik beli dengan voucher kita pilih ukuran jika sudah disini kita klik beli sekarang nah disini ongkirnya hanya 2 ribu ya guys bisa kalian lihat disini ongkirnya hanya 2 ribu dan untuk metode pembayarannya disini bisa COD juga jadi disini buat kalian yang ingin mengatasi masalah tidak bisa COD bisa kalian ikuti seperti yang saya lakukan tadi ya guys disini cara yang pertama kalian harus tambahkan minimal belanja agar kalian bisa mendapatkan ongkir yang murah dan bisa COD atau jika tetap tidak bisa saya sarankan kalian cari produk terdekat di kota kalian dan kalian cari produk yang ada tulisan pre-ongkirnya ya guys agar kalian bisa mendapatkan metode pembayaran COD jika tetap tidak bisa COD walaupun seluruh caranya saya sarankan kalian ganti akun ya guys akun utama kalian seperti yang saya contohkan tadi jika kita beralih akun ke akun utama ataupun akun yang pertama kali kita daftarkan di tiktok maka disini kita bisa COD ya guys oke itu saja tips dari saya semoga bermanfaat buat kalian yang masih belum paham silahkan kalian komen di bawah ya guys dan buat kalian yang baru bergabung jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan komen oke itu saja video dari saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih